Demensia adalah salah satu penyakit yang menyerang otak manusia, bahkan bisa juga menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak manusia. Nah, hal antas bagaimana cara mengatasi demensia pada seseorang? Berikut informasi untuk Anda. Dikutip dari Tribun Health, demensia adalah sindrom yang menyerang sel otak secara berprogresif. Kondisi tersebut akan merusak secara bertahap waktu ke waktu, sehingga menyebabkan bagian fungsi otak alami penurunan. Sindrom ini akan mengalami berbagai risiko, seperti penurunan kemampuan fungsi berpikir, sulit memahami sesuatu, melakukan pertimbangan, dan memahami bahasa. Serta terjadinya penurunan kecerdasan mental. Kerusakan tersebut membuat serabut-serabut sel otak rusak hingga komunikasi antar sel terganggu. Gejala awal, seseorang menderita demensia ini sering lupa dan adanya perubahan tingkah laku. Namun, bila lupa tidak menimbulkan perubahan tingkah laku atau fisik, itu hanya sekedar lupa biasa. Meskipun gejala awal tidak terdeteksi, namun ada gejala umum yang harus diwaspadai. Di antaranya, munculnya gangguan emosi seperti mudah curiga, marah, dan temperamen. Cenderung mengurung diri, hilang nyamut seperti menjadi pendiam dan tidak melakukan kegiatan sosial. Bila tribunas mengalami gejala demensia, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!